Aku bisa saja mengambil dan menyalahgunakan data kalian, tapi itu tidak aku lakukan. Hampir seluruh manusia di dunia singgah di dunia maya. Berbagai informasi dengan mudah kita dapat dan beri. Tapi sadarkah kalian? Kemudian yang diberikan teknologi juga rentan terhadap kebocoran informasi. Nomor telepon, email, alamat rumah, dan informasi lainnya yang kalian bagi. Sangat mudah untuk disalahgunakan. Aku bisa saja mengambil dan menyalahgunakan data kalian, tapi itu tidak aku lakukan. Yang berkesan adalah situs NASA. Karena disitu adalah pada saat saya melakukan penetrasen testing itu di luar ekspetasi saya. Karena kan situs NASA itu pasti sulit, apalagi developernya banyak banget gitu, bahkan ribuan. Dulu itu banyak teman-teman di sosial media yang nge-share kayak orang-orang terkaya, kayak Bill Gates, Mark gitu. Nah terus saya tertarik kenapa mereka bisa seperti itu, pas saya tahu mereka itu kayak belajar pemrograman. Terima kasih telah menonton! Kalau bug hunter itu, contohnya ya, ada suatu rumah yang menurut pemilik rumahnya itu sudah tertutup rapat. Ya menurut dia itu nggak ada orang pun yang bisa masuk. Nah, karena ada bug hunter, si bug hunter itu melakukan penetrasen testing, contohnya. Lalu dia bisa masuk tanpa diketahui si pemilik rumahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya si bug hunter tersebut akan melakukan, membuat laporan ke pemilik rumah. Di sekolah itu saya nggak ada pelajaran komputer karena sekolah saya madrasah. Ya, pulang sekolah main komputer dan juga kadang main game. Nah, setelah itu main game, main game, main game, terus lama-lama tertarik gitu. Ini game kenapa bisa dibuat gitu. Terus cari tahu di Google, nah katanya itu dari pemrograman. Kalau yang dari orang Indonesia itu ada dua, yaitu Jim Biopedi sama Kang Ono. Selama dia, dia cari posisi yang bagus. Dia bagus, leguah badannya bagus. Kamu kan bug hunter ya, nah seberapa penting bagi perusahaan-perusahaan gitu? Yuh, penting banget, gila loh. Jujur sih, bug hunter, developer, programmer dicari. Semua. Sebagian besar perusahaan di Indonesia nggak berhasil dapet programmer sama bug hunter, developer di Indonesia. Jadi, mereka seringkali dapetnya dari mana coba? Dari India. Oh iya, emang India kebanyakan jago sih tentang coding itu? Sebetulnya sama juga sih, makannya juga nasi juga. Kebetulan aja di India, guru-gurunya mungkin bener ya, sekolahnya bener ngajarin ya. Di Indonesia, ada guru komputernya tadi? Nggak ada ya. Nggak ada, kasihan banget ya. Idealnya sih kalau bisa itu didukung sama pemerintah, dukung sama sekolah, guru, kampus, segala macam dukung ya. Cuman hari ini kan nggak ada yang dukung. Jadi, ya kepaksa ini kayak anak-anak ini kayak anak-anak apa ya, bawah tanah banget, hidupnya kayak geladangan lah. Nggak ada yang ngopenin, kasihan banget sih. Padahal internet Indonesia tidak akan bisa aman tanpa mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.